oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman hari ini video kelanjutan pembuatan kunci polingget bagian 3 semoga bermanfaat videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe oke teman-teman tahap ketiga yang pintu yang ventilasi nah ini yang paling penting nih ini yang paling penting nah ini dicoak dulu nih pas ininya tuh udah coak biar nggak kena kunci silindernya disini coak ini menggunakan sikon posisi sikonnya ini harus lurus nih rodanya di sikon ini sikon kalau udah posisinya ini udah lurus nih tuh dari patokan UNP samping udah lurus baru bisa dilas ya selamat menikmati 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 selamat menikmati